Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Lawet7 TV Channel Mengucapkan Minal Aizin Wal Fahizin Mohon maaf lahir dan batun ya guys Dalam kesempatan ini Kita berlibur guys Berlibur di pantai Telengri Apacitan Masuk wilayah Jawa Timur Yang jaraknya kurang lebih dari Solo Itu 130 km Dan kalau ditempuh dengan kendaraan Kadang-kadang mobil itu 3 atau 4 jam guys Tapi kalau untuk pakai motor 3 jam harusnya sampai Beda lagi kalau saat-saat ini guys Saat-saat lebaran Itu banyak tersendatnya di jalan Jadi gak bisa lancar Seperti hari-hari biasa Untuk kondisi sekarang Pantai Telengriya saat ini Sangat berbeda guys Dengan situasi sebelum pandemi Pantai Telengriya saat ini Memang tidak terlalu rame Banyak warung-warung juga yang duduk guys Dan kondisi ini Tidak terjadi Kemak di pantai Telengriya Bahkan tempat-tempat Wisata seluruh Indonesia Juga kena dampaknya guys Seperti yang kita ketahui guys Bahwa Pak Citan adalah kampung halamannya Bapak Presiden Republik Indonesia Yaitu Bapak SBY Dan untuk kunjungan di tahun 2020 guys Bapak SBY mencepatkan Datang ke pantai ini guys Hal tersebut menjadi sebuah isarat Bahwa Pantai Telengriya Memiliki persona alam yang sangat menawan Serta memiliki kesan tak terlupakan Seperti kesanku kepada muidilo Dan daya tarik yang pertama dari Pantai Telengriya Adalah Pantai yang sangat nyaman Sebagai destinasi wisata keluarga guys Saat-saat akhir pekan Atau saat-saat idul fitri seperti ini Tentu saja kondisi tersebut Bukan tanpa alasan ya Pantai Telengriya memiliki area pasir pantai yang sangat luas Panjang luas Dan ditambah ombak laut Yang datang ke tepian tidaklah besar Jadi sedang-sedang saja gitu guys Jadi area pasir pantai Telengriya Menjadi spot terbaik Untuk membangun kehangatan cia Serta keseruan wisata bersama keluarga Mantep tuh Selanjutnya disitu tidak hanya bermain pasir atau air saja guys Di area pasir pantai Itu ada dilman Yang bisa dinaiki oleh para wisatawan Untuk menjelajah keindahan pasir pantai Telengriya Datang saja guys Dan juga ada Lihat guys di atas itu apa Para layak Asiklah bisa melihat dari atas Melihat yang lagi mandi Mandi di pantai maksudnya Nah ini pemandangan yang sangat indah Oke keren sekali guys ya Dan daya tarik untuk selanjutnya Coba guys tengok ke arah kiri Di samping kiri pantai itu Ada namanya yang gunung lima Gunung limo Jadi gunungnya itu jajar lima Jajar lima Tapi tidak sebesar gunung lawu Gunung semaru Gunung merbabu Tidak guys Tapi kecil Yang membuat suasana di area sekitar pantai Menjadi sangat elok ya Terdapat juga jalur tracking Jalur tracking Yang sering dijadikan sebagai track Untuk melakukan jogging Dan beberapa tubuh yang ada di pantai Telengriya Seakan menjadi penyempurna view alam sekitar Sebelum pandemi Sebelum masuk pantai itu Sebenarnya dulu ada sanggar buat kesenian Sanggar budaya Jadi sebelum atau sesudah ke pantai Di situ ada pagelaran seni Yang disajikan oleh panitia setempat Dan untuk menghibur anda semuanya Itu menjadi sebuah penegasan Bahwa kunjungan wisata ke pantai Telengriya Bukan hanya Sebatas keseruan wisata biasa Namun mampu menjadi nilai edukatif Atas budaya yang ditampilkan di lokasi tersebut Keren sekali Hanya saja Pagelaran budaya itu Tidak setiap hari Tadi cuma akhir pekan Atau saat-saat liburan seperti ini Pantai Telengriya Pantai Telengriya Itu dari pusat kota Hanya sekitar 15 menit Atau 20 menit itu paling lama Akses jalannya pun Sangat mudah Karena sudah banyak Petunjuk jalan juga Yang mengarahkan anda Untuk datang ke Pantai Telengriya Bahatitan Dan ruta dari Curabaya Tinggal mengerahkan Kendaraan menuju Mojokerto Sedangkan untuk Kamu yang berada di wilayah Solo Anda yang di Wilayah Jogja atau Solo Dengan menuju Solo Pak Titan Kaman ke guys Dan ini guys Ada tulisan Yang Intinya Peringatan Jangan berenang di sini guys Karena apa Kalau berenang di sini Sangat berbahaya Dengan Banyak alasan Tentunya Petugas-petugas Untuk Yang penjaga pantai Tentunya Lebih mengerti Kenapa Untuk Air yang di sebelah Sini Itu tidak boleh Dipakai untuk Renang Dan untuk Tiket masuknya Murah kok guys Cuma Rp20.000 Rp15.000 Tiket masuk Dan plus Parkir Rp5.000 Murah kok Keren Pokoknya keren Datang aja guys Dan disini juga Ada Belajar Selancar Jadi ada Pemandunya Berselancar Di Pantai Telengriya Juga ada Penginapan Penginapan Itu banyak Ada Hamana Beach Gepeng South Camp Ada juga Parai Apa ya Lali aku Parai Beach Resort Hotel Juga ada Harris Ocean House Oke guys Jangan lupa ya guys Untuk Like Comment Dan Subscribe Nah Sekali lagi Kami Lawet7 TV Channel Mengucapkan Menelak Izin Berlupa Izin Mohon maaf Baik dan Batain Dan Sampai Jumpa Tayangan Berikutnya Oke guys Salam Sehat Gặp And Jan R Nah , Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton